Puji Tuhan Puji Tuhan Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan lagi Ini adalah satu firman Tuhan yang penting Tuhan mau kita semua itu berjalan dalam rencana Tuhan Dan sampai di titik puncak yang Tuhan sudah rencanakan Tapi dalam perjalanan untuk mencapai puncak Ada proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Ada hal-hal yang harus dibersihkan dalam hidup kita Supaya kelak waktu kita sampai di atas itu tidak mengganggu kita Justru waktu kita sampai di atas kita bisa menikmati kesuksesan itu bersama dengan Tuhan Dengan sifat-sifat yang sudah dibersihkan di perjalanan proses kehidupan kita Ada satu sifat yang Tuhan tidak senang dari kehidupan siapa saja Dan itu sangat mengganggu nanti kalau kita sudah ada di puncak Apa itu? Amsal 16 ayat 18 Kecongkakan mendahului kehancuran Dan tinggi hati mendahului kejatuhan Kita sama-sama baca Kecongkakan mendahului kehancuran Dan tinggi hati mendahului kejatuhan Jadi kecongkakan itu Kesombongan itu mendahului kehancuran Saya baca di dalam satu Alkitab terjemahannya bilang begini Waktu kita sombong Kita sedang masuk ke satu jalan Yang ujungnya itu kehancuran Waktu saya sombong Saya sedang masuk ke satu jalan Yang ujungnya itu kehancuran Jadi jangan sombong Jangan angkuh Jangan meganjang rukur Orang kalau suka bilang Ula megombang Ula megombang lagi Ula megombang Adina kita ilau gendak nari Jangan sombong Jangan ginjang niroha Bahasa niasnya Jangan asili awa Ngerti ya Ina Ibu Jangan asili awa Tuhan tidak suka itu Itu hanya membuat kita Menuju kehancuran Ciri orang sombong Yang pertama Coba cek-cek Ini kita cek-cek aja Ini cek-cek up Supaya sehat kita semua ya Minggu lalu cek up jiwa Ini kita cek up lagi dulu Dulu hati kita Orang sombong itu cirinya Dia Merasa Tidak butuh orang lain Ah bisanya aku semua Lapi aja Nggak disitu pun dia siapnya Siapa kali rupanya dia Itu ciri orang sombong Orang yang seperti ini Akan sulit diterima banyak orang Yang kedua Orang yang sombong itu Merasa dirinya adalah Segala-galanya Yang ketiga Ciri orang sombong Dia tidak mau belajar Dari orang lain Dia selalu berpikir Orang yang perlu belajar Dari aku Orang yang perlu belajar Dari aku Yang berikut Dia suka memuji Diri sendiri Biarlah puji-pujian itu Datangnya dari mulut orang Bukan dari mulut kita Nah sombong Ya kalau Kalau sekarang mungkin Udah gak ada lagi Kayak Zaman Dulu Wah sombong Wah kau itu orang miskin Ah sinetron-sinetron masih ada Kalau di sinetron Ah jangan berteman Dia orang miskin Dia jalan kaki Gak naik mobil Jangan kita kawannya Ah itu sinetron Tapi Yang bahayanya Sombong itu Sekarang itu Yang lebih berbahaya Sombong secara rohani Gak kelihatan Shalom Tapi di dalam itu Shalom pas Panas Shalom Nah Jadi itu Tuhan tidak suka Dari belajar Rendah hati Amen Kenapa keluarga-keluarga Suami istri Masih bersatu Masih bertahan Masih kuat Karena Salah satu Bisa suami Atau istri Atau kedua-duanya Masih Rendah hati Kalau 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 Dua-duanya Enggak rendah hati Sombong Enggak akan bisa Bertahan Makanya Belajarlah Rendah hati Saya ingatkan Anak-anak muda Yang belum menikah Kalau menikah Nanti Coba lihat Calon suami Yang perempuan Calon suami Jangan lihat Gantengnya saja Ganteng itu Sebentar itu 50 tahun Sudah kayak Kentaki Kita semua Ganteng itu Enggak bisa Dipertahankan Coba lihat Karakternya Gimana sifat Gimana dia Sama orang tuanya Gimana dia Sama saudaranya Coba lihat Teman-temannya Yang laki-laki Juga gitu Kalau nanti Kalian menikah Jangan lihat Cantiknya Cantik itu Sebentar itu Dipoleh sedikit aja Sudah cantiknya Tapi lihat Karakternya Lihat bagaimana Sikapnya Lihat kemana Uangnya Paling banyak Keluar Kalau kepedaknya Itu Enggak usah Dipilih Kalau dia suka Bekerja Bisnis Itu cocok Kalau dia Dari muda Sudah berjuang Jadi lihat Semuanya Yang paling penting Lihat Karakternya Nah Jadi kenapa Suami istri ribut Simple Karena dua-duanya Sombong Dua-duanya Enggak mau rendah hati Hari ini Kita mau bahas Tentang Yusuf Yusuf itu Hampir-hampir Kita Tidak pernah Dengar Kejelekannya Yusuf itu Selalu jadi Teladan Dia lihat Tante Potipar Digoda setiap hari Ayo lah Tidur lah Sama aku Tante Potipar Itu cantik Yusuf bertahan Nah itu sering Kita dengar Cerita Yusuf Tapi Ada satu sisi Yang hari ini Kita mau belajar Dari kehidupan Yusuf Kejadian 37 Ayat 2 Saya berpikir Kenapa Abang-abangnya ini Jahat sekali Sampai masukkan Yusuf ke sumur Ternyata Itu gak asal masuk Ada penyebabnya Inilah Riwayat Keturunan Yaakub Yusuf Tatkala Berumur 17 Tahun Jadi dia masih muda Ini ya Biasa Mengembalakan Kambing domba Bersama-sama Dengan saudara-saudaranya Anak-anak Bilha Dan Jilpa Kedua istri Ayahnya Dan Yusuf Menyampaikan Kepada ayahnya Kabar apa Tentang Kejahatan Saudara-saudaranya Ini salah satu Penyebab Kenapa Yusuf itu Dibenci Sama saudara-saudaranya Dia suka Cerita Kejahatan Abang-abangnya Kalau istilah Anak-anak Pengadu pengukat Siti-siti Ngadu Pak Tadi kakak Uwa begini Pak Tadi kakak Tadi Jekok Begini Yang jelek Saja selalu Yang diceritakan Yusuf Mereka Bisnis sama-sama Ternak Domba Sama-sama Gak Taulah Apa Kejahatan Abangnya Mungkin Karena abangnya Kesal Ditunjangnya Mungkin Muka Domba Itu kan Jangan Gitu Bang Harusnya Kan Gitu Yusuf Yusuf Enggak Diadukannya Pak Tadi abang Tendangnya Muka Domba Tadi abang Ceknya Domba Itu yang Dilaporkan Yusuf Selalu Kejahatan Kejahatan Abangnya Ini masalah Yusuf Ini Dia suka Ngadu-ngadu Ngadu-ngadu Yang jelek Pula Makanya Dia dibenci Abangnya Ayat 3 Israel Atau Yaakub Yaakub Sama Israel Itu sama Ya Yaakub Dulu namanya Penipu Artinya Penipu Yaakub Maka Tuhan Suruh ganti Jadi Israel Tapi orangnya Tetap sama Israel Lebih Mengasihi Yusuf Daripada Semua Anaknya Yang lain Sebab Yusuf Itulah Anak-anaknya Yang lahir Pada Masa Tuhanya Dan Ia Menyuruh Membuat Jubah Yang Maha Indah Bagi Dia Timbul Lagi Masalah Udah Dia Dibenci Abangnya Karena Suka Ngelapor Ngelapor Datang Bapaknya Senang Pula Dia Anak Kesayangan Ini Buat Bajunya Yang Paling Indah Dibuat Pula Bajunya Ayat 4 Setelah Dilihat Oleh Saudara Saudaranya Bahwa Ayahnya Lebih Mengasihi Yusuf Daripada Semua Saudaranya Maka Bencilah Mereka Itu Kepadanya Dan Tidak Mau Menyapanya Dengan Rahma Sejak itu Abang-abangnya Udah Benci Sama Yusuf Gak Mau Lagi Nyapa Dengan Rahma Mungkin Selama Ini Yusuf Bang Eh Udah pulang Keliat Bang Harusnya Yusuf Bisa Merasakan Itu Abangku Ini Udah Mulai Benci Sama Aku Kayaknya Aku Udah Terlalu Suka Ngadu Apalagi Harusnya Yusuf Bisa Berfikir Gitu Tapi Yusuf Gak Berfikir Gitu Ayat 5 Pada Suatu Kali Bermimpilah Yusuf Lalu Mimpinya Itu Diceritakannya Kepada Saudar-saudaranya Sebab Itulah Mereka Lebih Benci Tadipun Udah Benci Ini Lebih Benci Lagi Kepadanya Katanya Kepada Mereka Coba Dengar Mimpiku Tampak Kita Sedang Dilarang Mengikat Berkas Berkas Gandum Lalu Bangkit Berkasku Dan Tegak Berdiri Kemudian Datang Berkas Berkasmu Sekalian Mengelilingi Berkasku Lalu Berkasmu Itu Sujud Menyembah Kepada Berkasku Lalu Saudar-saudaranya Berkata Kepadanya Apakah Engkau Ingin Menjadi Raja Atas Kami Apakah Engkau Ingin Berkuasa Atas Kami Jadi Makin Bencilah Mereka Kepadanya Karena Mimpinya Dan Karena Perkataannya Saya Percaya Mimpi Yusuf Ini Dari Tuhan Cuma Yusuf Ini Saya Bisa Bilang Kurang Pintar Menempatkan Kata-kata Kurang Pintar Bersikap Dia Suka Ngadu-ngadu Udah Gitu Nggak Jaga Perasaan Abangnya Dia Cerita Lagi Kan Bisa Jadi Diamkan Ini Cerita Ada Gandum Tunduk Sama Aku Bukan Hanya Itu Lalu Dia Sampaikan Lagi Ayat Sembilan Mimpi Yang Lain Aku Bermimpi Pula Tampak Matahari Bulan Dan Sebelas Bintang Pun Sujud Menyembah Kepadaku Datang Bapaknya Ayat Sepuluh Udah Berlebihan Rasanya Mimpi Apa Mimpi Mimpi Masa Pula Aku Sama Mama Mimpi Nyembah Sama Kau Sudah 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 Diam Kau Kata Bapaknya Ayat Sebelas Maka Iri Hatilah Saudara Saudaranya Kepadanya Tapi Ayahnya Menyimpan Hal Itu Dalam Hatinya Nah Di cerita Yang sering Kita Dengar Yusuf Itu Akhirnya Dia masuk Sumur Jadi Budak Di Fitnah Di Penjara Dia Bertahun Tahun Akhirnya Dia Jadi Perdana Menteri Tuhan Mau Kita Semua Sama Seperti Yusuf Sampai Di Puncak Perdana Menteri Dan Waktu Menjadi Perdana Menteri Kita Bisa Menikmati Hari-hari Kita Makanya Yusuf Itu Setiap Hari Dibereskan Karakternya Sama Tuhan Mungkin Di Awal Yusuf Ini Karakternya Tidak Baik Suka Ngadu 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 Yang Jelek Suka Tuhan Lihat Kalau Yusuf Ini Jadi Perdana Menteri Sifat Pengadu Pengadunya Ini Harus Dibereskan Ini Makanya Tuhan Ijinkan Dia Masuk Sumur Mungkin Tuhan Lihat Kalau Di Sumur Tidak Berkembang Anak Ini Harus Dijual Ke Mesir Jadi Budak Di Mesir Harus Diproses Lagi Jadi Diproses 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 Setiap Hari Sampai Akhirnya Tuhan Rasa Udah Cukup Dia Jadi Perdana Menteri Sama Dengan Hidup Kita Bapak Ibu Diproses Oleh Tuhan Mamak Daniel Ini Mau Kewangkat Ini Tapi Masih Ada Sombong Sombong Dia Kasih Sedikit Proses Ini Contoh Kalau Mamak Daniel Rendah Hati Jadi Contoh Itu Yang Kadang Tuhan Ijinkan Mungkin Di Disini Tuhan Proses Kita Kayaknya Belum Cukup Harus Masuk Kesini Belum Cukup Masuk Sumur Masuk Penjara Tapi Sekali Lagi Tuhan Tuhan Tidak Pernah Maksud Jahat Kalau Kita Mau Selalu Berjalan Dalam Rencana Tuhan Jadi Tuhan Mau Supaya Kesombongan Itu Dibuang Dari Hidup Kita Supaya Itu Tidak Menghancurkan Kita Lucifer Malaikat Dia pun Jatuh Karena Sombong Aku Hendak Aku Hendak Menyamai Tuhan Jadi Itulah Yang Menyebabkan Akhirnya Lucifer Jatuh Makanya Iblis Itu Juga Selalu Menawarkan Kepada Kita Dengan Cara Bagaimana Ia Jatuh Kalau Lucifer Jatuh Dengan Aku Hendak Menyamai Tuhan Iblis Pun Nawarkan Selalu Sama Kita Nah Supaya Kau Hebat Supaya Gak Ada Yang Melawan Kau Adam Dan Hawa Makan Makan Aja Buah Larangan Tuhan Itu Tuhan Suruh Kau Makan Mati Mati Bohong Supaya Dia Tidak Mau Kau Sama Seperti Dia Takut Dia Makan Saja Kata Iblis Iblis Selalu Tawarkan Itu Sudah Curang Saja Biar Disa Kau Naik Sudah Sogo Aja Biar Disa Kau Naik Sudah Gini Aja Buat Biar Lancar Usahamu Selalu Ditawarkan Supaya Kita Bisa Cepat Naik Tapi Tuhan Tidak Mau Begitu Tuhan Mau Selalu Proses Kita Supaya Kita Bisa Naik Dan Sampai Atas Kita Tetap Bertahan Dan Menikmati Itu Orang Sombong Kalau Di dalam Yakobus 3 Disitu Ditulis Bagaimana Kapal Yang Besar Itu Digerakkan Hanya Dengan Kemudi Yang Kecil Hutan Yang Luas Bisa Dibakar Hanya Dengan Mancis Yang Kecil Atau Api Yang Kecil Hidup Kita Yang Besar Juga Bisa Dijaga Oleh Mulut Kita Yang Kecil Pernah Tidak Kira-kira Bapak Ibu Lihat Atau Dengar Ada Orang Yang Bermasalah Hanya Karena Sepotong Ucapannya Akhirnya Hidupnya Yang Di Atas Langsung Rp Hanya Karena Beberapa Kata Saja Jadi Orang Sombong Itu Biasanya Keluar Mulutnya Makanya Jaga Bibir Kita Bilang Kiri Kanan Jaga Babah Duh Teman Jaga Mulut Kita Orang Yang Sombong Biasanya Bibirnya Atau Mulutnya Itu Suka Membual Bual Itu Bukan Bahasa Karo Bohong Enggak Membual Itu Artinya Membesar Besarkan Dia Suka Cerita Tentang Kebesarannya Dia Suka Cerita Tentang Apa Yang Dia Miliki Dia Suka Omong Besar Kadang Kadang Orang Tanya Pun Dia Cerita Omong Besar Mamak Mamak Di sini Dulu Kan Semua Suami Suami Kita Janji Dulu Ditepatinya Semua Kan Gimana Gimana Kira Kira Amin Aja Suami Pula Di samping Katanya Pula Saya Baru-baru Ini Baca Berita Ada Satu Orang Keluarga Besar Mengadukan Satu Orang Laki Laki Karena Dia Telah Menipu Keluarga Besarnya Ceritanya Simple Ada Anak Gadis Datang Si Pembual Ini Aku Kapolres Dekku Katanya Pakai Seragam Pakai Topi Potongannya Pun Kayak Kapolres Kayak Polisi Kapolres Aku Datang Si Adik Selidik Lihat Keluarga Itu Tadi Kapolres Kapolres Eh Nanti Aku Jalan Aku Nanti Jadi Bayangkari Pakai Baju Warna Pink Itu Pula Dalam Pikiran Perempuan Ini Mungkin Menikahlah Mereka Keluarganya Pun Senang Kapolres Ini Kapolres Rupanya Setelah Menikah Datang Si Kapolres Gadungan Ini Bilang Dek Aku Bisa Masukkan Keluargamu Siapa Keluarga Kita Yang Mau Jadi Polisi Gampang Sekian Juta Aja 25 Juta Sator Orang Nyetor Semua Keluarganya Itu Tadi Iblis Tawarkan Cepat Naik Tanpa Proses Oh Setor Semua Habis Mereka Ratusan Juta Setor Sama Si Kapolres Setelah Beberapa Bulan Baru Ketahuan Ini Rumahnya Kapolres Gadungan Bayangkanlah Bisa Keluarga Besar Ditipu Hanya Seorang Yang Membual Kapolres Datang Pula Yang Bisa Dibual Kapolres Jadi Orang Yang Sombok Itu Suka Membual Ngomong Besar Bilang Kiri Kanan Kalau Enggak Ditanya Orang Enggak Usah Besar Kali Cerita Kita Bilang Belajar Rendah Hati Saja Tanya Orang Baru Kasih Tahu Kalau Enggak Ditanya Orang Enggak Usah Itu Ciri Ciri Orang Sombok Yang Kedua Orang Sombok Itu Dari Mulutnya Selalu Keluar Kata Kata Yang Enggak Mau Kalah Asal Cerita Kita Apapun Cerita Kita Enggak Mau Dia Kalah Itu Ciri Orang Sombong Puji Tuhan Terang Selina Anakku Berkat Tuhan Udah Bisa Bangun Rumah Anakku Pun Adanya Rencananya Mau Tiga Dibangun Rumah Masih Rencana Puji Tuhan Kempuku Diberkati Tuhan Dia Bisa Lulus Tes Bisa Sekolah Di Luar Negeri Anakku Sekolah Luar Angkasa Selalu Mau Lebih Puji Tuhan Anakku Bisa Bangun Rumah Di Belakang Yang Ada Kolam Renang Kolam Renang Sombong Anakku Kolam Susu Bilang Kiri Kanan Jangan Enggak Mau Kalah Orang Yang Seperti Ini Akan Dihindari Orang Enggak Disukai Orang Jadi Kalau Saya Punya Prinsip Begini Aku Lebih Baik Disangka Orang Bodoh Tapi Aman Daripada Disangka Orang Pintar Tapi Ujungnya Menuju Maut Sekali Lagi Lebih Bagus Kita Disangka Orang Bodoh Kalau Disangka Orang Bodoh Belum Tentu Bodoh Disangka Orang Malik Belum Tentu Maling Lebih Bagus Kita Disangka Orang Bodoh Tapi Aman Tutup Semua Daripada Kita Berlagak Pintar Tapi Ujungnya Menuju Kehancuran Lebih Bagus Disangka Bodoh Tapi Jangan Bodoh Disangka Bodoh Bilangkirkan Yang Lebih Bagus Disangka Bodoh Daripada Besar Mulut Yang Ketiga Ciri Dari Mulut Orang Yang Sombong Dia Akan Selalu Suka Mengeluarkan Kata-kata Yang Menghakimi Menghakimi Sekali Lagi Firman Tuhan Bilang Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Orang Lain Menghakimi Orang Lain Itu Juga Akan Diukurkan Kepadamu Kalau Kam Suka Menghakimi Jangan Heran Orang Juga Suka Menghakimi Kam Kalau Kam Tidak Suka Menghakimi Orang Orang Juga Tidak Akan Menghakimi Kita Jadi Apa Yang Kita Pakai Itu Akan Dipak Ukur Akan Dipak Kepada Kita Nah Itu Semua Omongan Yang Keluar Dari Mulut Suka Menghakimi Tidak Mau Kalah Apa Lagi Tadi Membual Omong Besar Ini Semua Keluar Dari Mulut Tapi Biasanya Dari Mulut Ini Sumbernya Dari Hati Makanya Firman Tuhan Bilang Jagalah Hatimu Karena Dari Situ Terpancar Kehidupan Kalau Omongannya Menghakimi Membual Tidak Mau Kalah Berarti Disini Di Hatinya Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Ada Sesuatu Yang Perlu Diberes Yaitu Akar Kesombongan Apa Itu Akar Kesombongan Biasanya Rasa Tidak Aman Kalau Orang Suka Pakai Zaman Sekarang Namanya Insecure Tidak Aman Kalau Pengertiannya Pengertiannya Seseorang Merasa Dirinya Tidak Sehebat Orang Lain Tidak Sepintar Orang Lain Tidak Sekaya Orang Lain Sehingga Dia Pakai Topeng Untuk Menutupinya Karena Dia Merasa Dirinya Tidak Sepintar Orang Lain Tidak Sekaya Orang Lain Tidak Sehebat Orang Lain Padahal Dia Mau Sama Seperti Mereka Dan Dia Tidak Mampu Akhirnya Dia Pakai Topeng Akhirnya Dia Minjam Dia Kredit Dia Gaya Gayaan Omongannya Membual Karena Sebenarnya Di dalam Ini yang Bermasalah Ada Rasa Gak Aman Gak Aman Rasanya Orang Mobil Baru Dia Gak Mobil Gak Punya Mobil Gak Aman Rasanya Orang Bangun Rumah Terus Dia Gak Bangun Bangun Ada Yang Sakit Di Hatinya Makanya Akhirnya Keluar Kata Kata Yang Membual Makanya Hati Kita Ini Yang Perlu Dibereskan Orang Yang Hatinya Gak Aman Dia Akan Haus Akan Pujian Haus Akan Pujian Kalau Orang Bila Cantik Kali Hari Ini Makasih Itu Bagus Tapi Kalau Nanti Minggu Depan Gak Ada Yang Muji Dia Udah Gelisah Dia Gak Tenang Hari Ini Gak Cantik Aku Gak Bagus Itu Hatinya Udah Sakit Gak Aman Itu Yang Akhirnya Keluar Itu Tadi Bualan Makanya Hati Kita Ini Harus Dijaga Mantap Kali Om Kotbah Wah Puji Tuhan Minggu Depan Gak Ada Yang Muji Gimana Aku Tadi Salah Kotbah Kurang Mantap Gimana Udah Gak Beres Hatiku Jadi Ah Kalian Kalian Amor Aku Susah Gak Ada Hubungannya Susah Sama Senam Aku Orang Miskin Kalian Ayo Ayo Kita Ngopi Ngopi Minum Hari Senin Kompria Diam Kalian Ajalah Nanti Ada Pula Rajia Orang Jelek Ketangkap Pula Aku Gak Ada Hubungannya Ngopi Sama Orang Jelek Tapi minder Tidak mau ngumpul-ngumpul karena merasa Aku ini apalah Mana kira-kira lebih bagus minder Tidak merasa apa-apa daripada Indah, indah membual tadi Gimana, mana lebih bagus Sama saja itu ya Nah yang betul itu adalah Bagaimana kita harus hidup apa adanya Bilang kira-kira kita harus hidup apa adanya Jangan ada apanya, terbalik itu Jadi kita harus hidup apa adanya Jangan minder, jangan pula tinggi hati Apa adanya Bagaimana keadaan dunia, mati saja Orang mau bangun rumah, bangun rumah Dia bisa biarkan Kalau kamu masih ngontrak, nikmati saja Jangan mau capek, gimana caranya Itu bukan hidup yang dikehendaki Tuhan Kita harus nikmati hidup kita Apa adanya Yang pertama Yang pertama bagaimana caranya Supaya kita bisa menang atas kesombongan Kita harus tahu siapa kita Dan kita harus tahu siapa kita sebelumnya Kita harus tahu siapa kita Dan kita harus tahu siapa kita sebelumnya Gereja ini Gereja army Army itu artinya tentara Namun itu artinya singkatan Army, anak raja, murid, Yesus Kenapa kami buat nama ini Supaya kita sadar kita itu semua anak raja Anak raja Kita harus ingat anak raja Siapa raja Dia penguasa langit dan bumi Kemarin waktu abu sinabung itu meletus yang terakhir Itu daerah kecamatan payung sana Banyak kali abunya Lalu dikirim pemadam itu Wah berkali-kali Hampir semua pemadam dikirim ke sana Itu pun gak bersih-bersih Kalau dihitung udah berapa duit itu Udah berapa tangki dikirim ke sana Tapi cukup sekali saja Tuhan kita raja itu Ngomong Jan Turun hujan Turun hujan Kalah semua pemadam-pemadam tadi Itu kita Itu bapak kita Raja Di atas segala raja Kalaupun kita masih ngontrak ingat Kita itu anak raja Kalaupun mungkin hari-hari ini kerjaan susah Gak jelas kerjaan kita besok apa Gak masalah Ingat Kita itu anak raja Amen Jangan minder Jangan rendah diri Tapi jangan juga Tinggi hati Dilarang kiri kanan Dilarang minder di gereja ini Kita ini sama-sama anak raja Kalau anak Jokowi Kaisang Dia gak perlu bangun nama Dia udah terkenal Dia udah anak presiden Dia gak perlu pamer-pamer Orang udah tahu anak presiden Dia gak perlu selfie-selfie di restoran Selfie di pesawat Selfie di hotel Itu makanan sehari-harinya Pernah kamu selfie di dapur Pernah Enggak Enggak penting Karena itu udah kehidupan kita sehari-hari Itu anak presiden Enggak mau dia selfie-selfie Karena itu udah kehidupannya sehari-hari Dia mau pake sandal jepit pun Dia tetap anak presiden Kita yang ngeliat Jangan-jangan sandal jepitnya itu Harga 50 juta Kita bilang Padahal swalonya Bukan selopnya Bukan penampilan Tapi apapun yang terjadi dalam hidup dia Udah sadar Dia itu anak presiden Bilang kiri-kanan Mau gimana pun penampilan Duk Kamu itu anak presiden Enggak harus pake jam mahal Enggak harus pake baju bagus Baru kita anak presiden Anak presiden Pake selop pun Dia tetap anak presiden Kita pun gitu Mau pake mana keadaan kita Kita ini tetap anak raja Kemarin Kelanya Sama anaknya Jokowi Terpilih jadi wali kota Solo Dan wali kota Medan Bobi di Medan Kalau dia tinggal di Medan Harusnya yang kawal Bobi itu Adalah Dari Polda Karena Dia ada di Sumatera Utara Tapi yang kawal dia bukan dari Polda Langsung Dari Pas Pampres Pengawal presiden Yang terus kawal Bobi Padahal dia wali kota Medan Kenapa? Karena istrinya Anak presiden Sama dengan hidup kita Saya ini gembala di Sugian Saudara juga Jemaat di Logendek Yang kawal kita bukan dari kecamatan Bukan dari kabupaten Bukan dari Polda Sumatera Utara Yang kawal kita langsung Dari Pas Pampres Sorgawi Karena kita Anak Raja Itu yang harus kuat Disini Bilang kiri kanan Yang kawal Pas Pampres Sorgawi Nah itu Supaya kita Tidak sombong Yang pertama Harus kita ingat Siapa diri kita Selain kita tahu Kita harus jalannya juga Gaya anak presiden Jangan bikin malu Nama Raja kita Baru berikutnya Ingat Siapa kita Sebelumnya Coba tutup matanya Semua Coba renungkan Kalau kamu Tidak kenal Yesus Jadi apa Kamu sekarang Coba Kalau aku Tidak sempat ketemu Yesus Tidak kenal Yesus Jadi apanya Aku sekarang Cukup Mungkin Tidak ada Satupun kita Jadi orang bahi Sudah buka matanya Sempatan pulang Mungkin Tidak ada Kita satupun Jadi orang baik Mungkin ada Kita yang jadi Perampok Pencopet Begal Mungkin yang Mamak-mamak Entah ada Jadi istri simpanan Jadi pelakor Bisa jadi Kalau kita Tidak kenal Tuhan Apapun kita kerjakan Demi uang Tapi hari ini Kita bisa ada Kita ketemu Suami yang baik Istri yang baik Anak-anak yang baik Rumah tangga yang baik Ada selalu Kita bisa nikmati Berkat Tuhan Bukankah itu Anugerah Tuhan Yang kalau kita ingat itu Aku jangan sombong Jadi ingat Siapa kita Tuhan itu baik Amen Tuhan itu sayang Sama kita Makanya belajar Sama seperti Yesus Dia itu Punya rasa aman Waktu Iblis Cobai dia Waktu puasa Iblis bilang Kalau engkau Ana Allah Jadikan Batu itu Jadi roti Apakah Yesus terganggu Kau Ana Allah Kalau kau Ana Allah Terganggu Enggak Ada tertulis Dia enggak Terusik sedikit pun Karena hatinya itu Benar Kalau kita masih Terusik Adikala Bayak Kini engkau Teluh Kena gitu Lalu terganggu Kita Hati kita Belum beres Mau kaya Mau miskin Enggak peduli Kita Iblis bilang Jatuhkanlah Dirimu Yesus Enggak terusik Yesus Enggak bilang Jatuhkan Kau bilang Salto-salto pun Aku bisa dari atas Mau kaya apa Bisa aku Enggak terganggu Ada tertulis Orang yang hatinya Beres Mulutnya Akan slow Enggak norak Orang yang hatinya Beres Dia akan Tahan mulutnya Sukanya situ Jatuhkan dirimu Supaya malekat Dia enggak terpengaruh Ada tertulis Karena hatinya itu Sudah benar Yesus itu Enggak terusik Jadi belajar Kita juga Sama seperti Yesus Jawaban kita Slow Ya Amin Mama Amin Bapak-bapak Bapak-bapak juga Jaga perkataan kita Istri Kau Ribut Melawan kau Firman Tuhan Juga ngomong Istri harus Tunduk Apa Tunduk-tunduk Siap-siap Kokom pria Firman Tuhan Juga bilang Suami-suami Kasihi istrimu Loh peraku dia Time Enggak usah gitu Yesus Ada tertulis Iblis ini Sudah tiga kali Coba Yesus Ada tertulis Yesus Enggak emosi Dia Sahabat Jangan lagi Sampai Keluar Urat Copin Baju Copin Berapa kali Ku bilang Copin Ini hanya contoh Istriku Enggak gitu Contoh Coba kamu Aplikasilah Di rumah Masing-masing Kan langkah Lebih bagus Naku Sini dulu Naku Ini baju Bukan disini Tempatnya Naku Kalau gini Kam nanti Nggak bisa Nanti Rapih rumah Naku Slow Slow aja Gaze Daripada kita Kolesterol naik Darah tinggi naik Dompet pun Uang keluar naik Jadi Slow Saja Belajar sama seperti Yesus Dia ngomongnya Sederhana Berwibawa Dan berkuasa Ada tertulis Iblis pun akhirnya Udahlah Daripada kita Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tapi kelakuan kita Macam setan Setannya pun Nggak keluar Alah Alah Kata setan Udahlah Sesama kita Ada Enggak usah Orang Enggak usah Terlihat Sampai kau Nggak keluar Kan lebih bagus Kita Slow Berwibawa Berkuasa Nyanyi aja Haleluya Kata setannya Keluar Bilang Kiri kanan Sama seperti Yesus Yang pertama Tadi Kita harus ingat Siapa kita Dan Siapa kita Sebelumnya Supaya kita Nggak sombong Ingat Siapa kita Sebelumnya Siapa kita Dulu Kalau Bapak Mahaga cerita Kalau aku dulu Merantau Dua celananya Cuma aku bawa Itulah kita dulu Mungkin Dulu kita datang Kalau gendek ini Cuma dua pasang celana Mungkin ada Kamu dulu disini Masih numpang-numpang Dan sekarang Kamu sudah punya rumah Mungkin Sudah bisa Makan Sudah anak Dupun sekolahnya Udah hampir seles Ingat itu Supaya kita Nggak sombong Amen Mungkin dulu Dupun Kam mengenaskan Kurus kayu Sobak Lihat nanti Sampai rumah Lihat foto Pernikahan Pasti mengenaskan Sekarang Kamu sudah Sehat Diberkati Tuhan Lihat yang Dulu-dulu Itu Supaya Kamu bisa Bersyukur Kalian Kususah senang Kalian Belum ada Foto Kalian Itu yang Pertama Ingat Siapa kita Dulu Yang kedua Supaya kita Bisa menang Atas sombong Tinggallah Dalam Kebenaran 15 ayat 5 Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa Tinggal dalam aku Dan aku Di dalam dia Ia berbuah Banyak Sebab di luar aku Kamu tidak Berbuat Tidak dapat Berbuat Apa-apa Jadi belajar Kita selalu Kami ingat Ambil Kejalan Kejalan Kehancuran itu Firman Tuhan Ingatkan Jangan Itu sombong Belok lagi Merasa lebih hebat Jangan aku Sombong Mau pamer Biar tahu dulu Tetangga itu Tidak bagus Baca firman Tuhan Ini yang akan Selalu Menolong Kita Amin Kesombongan Itu Akan selalu Mengintai kita Orang bilang Orang kayanya Sombong Pak Pendeta Karena ada Yang mau Disombongkannya Kalau orang miskin Apa yang mau Disombongkan Ada banyak Orang yang Tidak punya Apa-apa pun Sombong Sekali lagi Sombong itu Bukan berbicara Mengandalkan Sesuatu Di hati ini Itu Sombong Dan itu Jalan menuju Kehancuran Saya pun Sebagai hamba Tuhan Kalau tidak Isi hidupku Selalu dengan Firman Tuhan Cenderung Banyak sekali Mungkin aku Sekarang sudah Hancur Karena aku Sedang berjalan Di jalan Kesombongan Tapi bersyukur Aku ada Firman Tuhan Yang selalu ingatkan Jangan Sombong Krispus Bisa Jadi kan Orang ngomong Pendeta Terima kasih ya Bagus sekali Kotbahnya Belum pernah Ada Pendeta Sebagus ini Kotbahnya Dalam hatiku Makasih ya Tuhan berkati Tapi Bisa kan Kalau tidak Baca firman Tuhan Ini makin lama Makin dalam Makin lama Makin dalam Yang ada Hancur Aku ingat dulu Waktu aku masih siaran Di radio Aku pegang dua radio Radio grey Radio irfa Belum zaman Seperti Dulu udah ada facebook Tapi belum ada live Live Seperti sekarang Dulu itu radio Masih senang Orang dengarnya Disitul aku Nyampaikan firman Tuhan Setiap hari Setiap hari Jadi asal dengar Firman Tuhan Pendeta Kristus Pendeta Kristus Dimana-mana Orang bisa dengar Pendeta Kristus Kemana-mana Aku Kam pendeta Kristus Kemana-mana Jumpa di Medan Pak pendeta Kristus Padahal Waktu itu Aku belum pendeta Semua orang Panggil aku Pendeta Pak Bisa kotbah Di sekolahku Itulah awalnya Aku sering Di undang-undang Orang Kotbah di sekolah Saya belum pendeta Gak apa-apa Kami diberkati Dengan siaran Saya kotbah Di sekolah-sekolah Saya masuk Kemana-mana Ke kantor-kantor Saya masuk Kalau saya gak isi Hidupku Dengan firman Tuhan Setiap hari Belum pendeta Sudah dipakai Tuhan Dasyat Kecil semua Kecil Bisa Dan itu sering Terlintas dalam Pikiranku Saya belum pendeta Sudah diundang orang Ke Malaysia Kotbah Ke Malaysia Belum pernah aku Keluar negeri Aduh Jangan Aku minder ini Aku belum pendeta Minder Aku lupa Aku ini anak raja Gak apa-apa pendeta Aku berangkat ke Malaysia Belum pendeta Kalau gak baca Firman Tuhan Setiap hari Gak ditegur Gak diajar Oleh firman Tuhan Sudah hancur Aku sekarang Sangkin-sangkin Aku pernah terkenalnya Satu kali Aku pelayanan Ke Bandung Pulang dari Bandung Dari Bandara Itu aku naik Bus ke Stasiun Sinabung Dulu belum ada Al-Masar Dari Sinabung Aku pulang ke sini Aku taruh Koparku di atas Bus Sinabung Turun aku di sini Aku bawa Koparku ke rumah Cuma Waktu ku tarik Memang Koparnya sama Kayak koparku Agak berat Kayaknya tadi Gak gini Beratnya Karena di pesawat Kan dibatasi Tapi ini kok Agak berat Sampai ke rumah Aku buka Lain isinya Semua barang-barang Jualan Barang-barang Kalau dihitung Sama barangku tadi Wah Aku untung besar lah 10%-nya pun Gak ada atasku Ada barang Koknya barang-barang Bagus Ada pakaian Aku lihat Tanda pengenalnya ini Punya siapa Gak ada Tanda pengenalnya Dalam hatiku Puji Tuhan Kalau gak dapat pun Gak apa-apa Aku untung Masalahnya Yang terima Tasku itu Pasti rugi Dan gak ada Tanda pengenalku Di tas itu Di tasku itu Hanya ada Satu topi Yang bertuliskan Crispus Waktu mereka ini Gak ada Apa-apa ini Cuma air ini Cari tanda pengenalnya Gak ada Cuma nama Crispus itu Buat cerita-cerita mereka Oh Jangan-jangan Penyiar itu Mereka cari-cari Tahu alamatku Akhirnya beberapa Jam kulit Malam-malam Mereka sampai disini Pak Tertukar Tasnya Pak Oh iya Tukar Kenapalah Ketauan Saya menceritakan ini Bagaimana Nama Crispus Itu saja Begitu dikenal Waktu itu Kalau aku gak jaga Tapi dalam proses Perjalanan Pelayananku Banyak sekali Tuhan ngajar aku Eh sombong Eh sombong Satu kali aku Ditelepon Pak bisa jadi Pembicara paskah Pak di sekolah kami Oh Oke 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 Tapi pak ini Paskahnya beda Ini paskah Besaran-besaran Seluruh SMA SMK Tanah Karo Kita akan undang Ke sekolah kita Untuk acara paskah Bapak yang akan Jadi pembicara Dalam hatiku Wah keren ini Dalam hatiku Nanti di hari H Aku turun dari mobil Aku akan disambut Panitia Mari mari pak pendeta Mari 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 Langsung diantar Tiga empat orang Biasanya begitu Kalau acara habis Taruh duduk di depan Kursinya pun gak gini Sopah Lalu di depan ada meja Ada aku Ada roti kotak Makan dulu pak pendeta Makan silahkan Biasanya begitu Dalam pikiranku Nanti aku akan Dijemput Sampai aku situ Aku udah dengar Suara musik Sound system Keras Mereka Lompat-lompat Pokoknya Nyanyinya Aku masuk Kelapangan sekolah Itu Gak ada Satupun Yang sambut aku Termasuk Yang ngundang pun Aku gak kenal Karena via telepon Aku liat-liat Disini Udah panas Walaupun Beras tagi Dingin Disini Salompas Sekolah Apa ini Sampai mati Aku gak mau lagi Diundang Sekolah ini Gak ada pengharganya Sikit pun Sama pendeta Aku ini kan diundang Bukan pendeta Kaleng-kaling ini Ada gitu Dalam hatiku Akhirnya aku duduk Di kursi yang paling belakang Semua orang Wah Nyanyi Menyembah Menikmati Tuhan Tapi aku di belakang Kepahitan Itulah capeknya Kalau sombong Saya ceritain Gak usah ketawa Kalian pun seringnya gitu Panas kurasa Apalagi waktu Kepala sekolah MC-nya bilang Kami undang Bapak kepala sekolah Berdoa 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 ke Kepala sekolah Tuhan Berdekati pasca Khusus kami berdoa Buat Bapak Pembicara kami Yang belum tiba Di tempat ini Tiwakan dengan selama Saya lah Udah langsung mikir Disini pun udah panas Jangan-jangan Mereka ini udah undang Pembicara lain Tanpa Pengetahuan saya Bisa jadi kan Mereka ini kurang Ajar Itu antara saya Tetap disitu Dan pulang Kalau misalnya Aku pulang Malu pun Gak malu kali Antara Gimana ini Gimana ini Hatiku Panas Suatu itu Orang doa Nyanyi pun di hatiku Oh Tuhan Gak mau lagi Waktu orang semua Berdoa nangis Di lawat Tuhan Aku pun nangis Tapi kepahit Tapi Tuhan itu Dasyat Sama seperti Yusuf Diproses lewat sumur Penjara Aku pun disitu Diproses Tuhan Tuhan itu cuma Lewatkan seperti Keset kaki lewat Pas aku doa Welchome Keset kaki Dan roh kudus itu Terus mengartikan Welchome itu Keset kaki Di zaman Yesus Itu gak ada Keset kaki Budak-budak yang Udah gak laku Karena faktor usia Karena faktor cacat Itulah digunakan Di depan pintu orang Untuk basuh kaki Dan Yesus Pernah mengambil Pelayanan itu Dia ambil air Dia basuh Kaki murid-muridnya Sepertinya roh kudus Ngomong Krispos Kau itu keset Kau itu hamba Yang perlu dihargai Bukan kau Tuhan Aku Kata suara itu Jangan sombong Kau Kau hamba Tuhan Hamba Tuhan Namamu aja Hamba Tuhan Tapi sifatmu gak Kayak hamba Sombong Hatiku nangis Hatiku berobohi Aku hamba Tuhan Lalu Yang ngundang Eh bang Kristus Bang Kristus Udah lama Ayo bang Di depan Di depan Tapi dengan hati Yang sudah berbeda Aku sampaikan firman Tuhan Dengan hati yang berbeda Sederhana Waktu akhir firman Aku bilang Aku mau berdoa Sama kalian Aku berdoa Berdoa biasanya Tuhan berkati Tiba-tiba Ada dua-dua orang Disana pelukan Mereka teriak Tuhan Ada lagi disana Berlutut Berlutut Nggak ada saya suruh Tuhan Disana berlutut Disini Tuhan Tuhan bekerja Dasid Aku pun Yuk Yuk Bukan aku Tapi Tuhan Kapan itu bisa terjadi Waktu kita izinkan diri kita Itu dibersihkan dari kesombongan Orang yang rendah hati Akan ditinggikan Belajar Buang setiap Kesombongan Kesombongan itu Saya juga Sampai hari ini Saya belajar terus Bukan berarti saya Nggak sombong lagi Saya belajar terus Tuhan ajar Sama seperti Yusuf Sampai nanti puncaknya Waktu kita sampai puncak Kita bisa menikmati semua itu Karena Sifat-sifat itu Sudah dibuang Baru-baru ini Ada satu gereja undang saya Pak Datanglah ke gereja Khusus ibadah pelayan-pelayan Di awal tahun Supaya mereka melayani Tuhan Dengan semangat Di awal tahun itu Tempatnya jauh Saya bilang jam berapa? Jam tiga Sebelum jam tiga Saya sama istri Sudah sampai di depan gereja Dan saudara tahu Apa yang terjadi Jam tiga Gereja pun belum buka Kalau dulu Pak Apa ini gereja undang-undang Jam tiga Jam tiga orang belum ada Jam tiga Datang gembalanya Sama satu orang Eh Sudah lama Buka gereja Duduk Duduk Saya nunggu Cerita-cerita Pelayat ini Sampai empat puluh menit Hampir lima puluh menit Baru kumpul semua Disitu saya belajar Iya ya Belajar rendah hati Gak usah marah-marah Sabar Gak usah sombong Sabar Walau waktu itu aku marah Sama pelayannya Marah bukan karena Nunggu mereka Marah karena model pelayan Seperti kalian Saya bilang Kalian disuruh datang Jam berapa Jam tiga pendeta Jam berapa datang Dengar Kalau kalian gak mau berubah Orang lain Tuhan akan pakai Kalau dalam waktu saja Sampai lima puluh menit Kalian gak bisa berubah Gak bisa kalian dipakai Tuhan Model kalian saja Pelayan-pelayan seperti itu Bagaimana model Jemaat Saya bilang Semua nunggu Dalam hatiku Saya harus sampaikan ini Karena saya mengasih Pelayanan pekerjaan Tuhan Supaya mereka berkembang Gak mau undang lagi Gak usahlah Gak apa-apa Dalam hatiku Yang penting kebenaran Harus saya sampaikan Eh puji Tuhan Nanti beberapa minggu ini Saya diundang lagi Korbah ke situ Jadi banyak hal Sampai hari ini Tuhan Kadang-kadang Saya harus nunggu Pernah juga Saya diundang ke sentrum GBKP Datangnya pak Jam dua Jam dua Kurang Saya sudah sampai di situ Saya WA yang undang saya Saya telepon Gak masuk Di ruangan mana Karena di sentrum itu kan Banyak ruangan Banyak acara di situ Di ruangan mana saya Saya nunggu 10 menit 20 menit 30 menit WA gak masuk Masuk telepon gak aktifasi 40 menit 50 menit Panas juga Jangan pikir Oh aku udah gak panas lagi Uji Tuhan Gak apa-apa Silahkan Tuhan Oh haleluya pak Oh gak panas juga Mau pulang juga aku Dan waktu mau pulang Ngomong sama Tuhan Gimana Tuhan Udah aku Belajar ya Jangan sombong Belajar sabar ya Udah lama gak praktik Praktik lagi ya Latihan latihan Langsung dingin lagi Satu jam lewat Yang ngundang Telepon Udah dimana pak pendeta Oh saya sudah Di depan bu Oh iya 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 Saya datang ya Ayo iya 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 Duduk pak pendeta Gak minta maaf Saya berpikir Kadang-kadang Ada Tuhan Izinkan orang-orang Model seperti itu Gak minta maaf Dalam hidup kita Udah jelas-jelas Dia salah Supaya kita belajar Jangan sombong Kadang-kadang Tuhan izinkan Saudara-saudara Yusuf Membenci dia Masukkan dia Kesumur Supaya Yusuf itu Belajar Gak sombong Kadang Tuhan Izinkan Fotiper-fotiper Ganggu Bang Ayolah Bang Bukan untuk Menghancurkan hidup kita Supaya membuat Iman kita ini Kuat Kadang-kadang Tuhan izinkan Masalah dalam hidup kita Bukan untuk Menghancurkan kita Tapi supaya kita Kuat Amin Bilang ke kanan Kuat kawan Bersyukur kawan Itu yang saya bilang Waktu saya diundang Ke Malaysia Malam Besoknya saya Besok saya harus pulang Malam itu saya lihat Panitia gelisah Lalu saya tanya Ada apa Mereka bilang Pak kami lagi bingung Kami miskomunikasi Gak ada satupun Dari antara kami Yang bisa Antar Bapak besok Ke bandara Itu pertama kali Saya keluar negeri Aduh Saya juga bingung Tapi akhirnya Saya bilang Gimana jalan keluarnya Cuma ada satu jalan keluar Pak Malam ini dari Ipoh Bapak naik bus Nanti jam 3 subuh Sampai di Kuala Lumpur Masalahnya jam 3 Ngapain Bapak di Kuala Lumpur Gak ada kede Semua orang tidur Saya bilang gak apa-apa Itulah kalau hati sudah diperbaharui Saya ambil koper saya Naik bus sendiri Dari pembicara dari Indonesia Diundang Bukan memberikan diri Undang aku Undang aku Enggak kita bukan kaleng-kaleng Mereka yang undang Saya naik bus Sampai di Kuala Lumpur Jam 3 pagi Saya letakkan koper saya Di atas halte itu Saya tidur Nyenyak Seorang pembicara Diundang Bukan orang gila ya Kalau orang gila Duduk di halte biasa Saya orang normal Pembicara diundang Tapi dengan hati yang berbeda Saya tidur Jam 6 Saya bangun Udah terang Saya pesan teksi Ke bandara Sampai disini Dengan selamat Kalau enggak Panas juga itu Di Malaysia pun Jam 3 dingin Tapi Panas juga Tuhan gak mau Itu ada di hati kita Supaya Sombong itu keluar Supaya nanti Waktu kita jadi bos pun Jadi pimpinan Jadi orang hebat Kita gak sombong Amin Tuhan mau Kita model-modelnya Seperti itu Supaya waktu menjabat pun Kita tetap kuat Kalau nanti kita udah jabatan Sikit-sikit terganggu hati kita Sikit-sikit terganggu Sikit-sikit tersinggung Susah Tuhan gak mau Kita seperti itu Tuhan mau Kita menikmati Puncak itu Makanya Tuhan ajar Hari ini Tuhan mau Kita beres Dalam area Kesombongan kita Amin Talenta yang kita miliki Itu dari Tuhan Harta yang kita miliki Itu dari Tuhan Pekerjaan yang kita miliki Itu juga dari Tuhan Bahkan nyawa Itu juga dari Tuhan Kalau Tuhan mau Dia bisa ambil sekarang Tapi kalau Tuhan masih izinkan Itu dalam hidup kita Belajar jadi orang yang rendah hati Air Selalu mengalir ke tempat yang rendah Berkat Tuhan Akan selalu mengalir Ke hati orang-orang yang rendah hati Belajar miliki sifat itu Maka Tuhan akan meninggikan Kehidupan kita Haleluya Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang Ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali Saat ku kembali Ke surga Ku tak membawa Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang Ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali Ke surga Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampailah Inilah yang ku punya Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Kesombongan kita Di kehidupan keluarga Kita akan diuji Dengan kesombongan Di sekolah Di pergaulan Dimana saja Kesombongan itu Akan selalu mengintai kita Karena iblis Mau semua kita Sombong Semua kita Hancur Tapi Tuhan Tapi Tuhan tidak mau Itu sebabnya Firman Tuhan Hari ini ingatkan Aku mau angkat Engkau tinggi Tapi kau harus Dibersihkan Dari kesombongan Biarlah hari ini Kita semua menjadi Orang-orang yang rendah hati Seperti lagu ini Kemana pun kita Kita bawa hati yang menyembah Hati hamba Hati yang rendah hati Itu yang akan membuat Tuhan akan mengangkat Kehidupan kita Tetap miliki hati hamba Hati hamba Hati hamba Dirman Tuhan jelas berkata Kalau engkau mau jadi besar Hendaklah engkau melayani Sesamamu Melayani itu harus dengan hati hamba Kalau kita tidak Miliki hati hamba Kita tidak mau melayani Tidak mau berbuat baik Tidak mau berkorban Buat orang lain Itu sebabnya Hari ini Tuhan berikan aku hati hamba Hati hamba Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai